Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Crossing Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny Film ini mengisahkan tentang seorang ahli bela diri yang bertugas untuk menjaga sebuah pedang legendaris Dengan adanya kekuatan di dalam pedang tersebut, beberapa pendekar berusaha untuk memilikinya Akan tetapi dengan penjagaan yang sangat ketat dari para pendekar, mereka yang ingin memiliki pedang itu harus bertarung meski nyawa adalah taruhannya Penasaran dengan kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya Berlatar di negara Tiongkok, kita diperkenalkan dengan seorang pendekar wanita bernama Sulin Terlihat ia sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota yang kemudian sekelompok pemberontak tiba-tiba muncul dengan tujuan untuk membunuhnya Dalam pertarungan tersebut, seorang pendekar ahli pedang datang untuk membantu dirinya Di akhir aksi mereka setelah berhasil mengalahkan pemberontak tersebut, pendekar misterius yang membantunya kemudian pergi entah kemana Dan pada saat ini, kita mengetahui bahwa pimpinan kelompok pemberontak tersebut diketuai oleh Wei Fang Dimana ia sendiri berasal dari perguruan Teratai Barat Untuk saat ini, Wei Fang berhasil melarikan diri yang kemudian ia bertemu dengan seorang penyihir wanita bernama Siu Yan Dan pada saat itu juga, Siu Yan memintanya untuk dipertemukan dengan ketua dari perguruan Teratai Barat Di sisi berbeda, Lord Dye sebagai pimpinan perguruan Teratai Barat sangat dihormati oleh anak buahnya Sebagai pendekar ahli pedang paling disegani, ia pun berambisi untuk menguasai dunia persilatan Pada saat ini, Lord Dye merekrut seorang gadis yang kebetulan ia cukup mahir dalam bela diri Sebagai seorang pendatang, Snowface, disambut hangat oleh dirinya Akan tetapi, kedatangannya itu bukan untuk bergabung ke dalam perguruan tersebut Melainkan untuk memberaskan dendam atas kematian gurunya Yang mana Lord Dye sebagai pendekar kejam berhasil membunuh gurunya beberapa tahun yang lalu Namun pada akhirnya, Snowface yang sadar bahwa Lord Dye terlalu kuat untuk ia kalahkan Ia pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut Dan pada saat itu, Lord Dye memang sengaja membiarkan Snowface pergi dari sana Kembali kepada Sulin yang saat ini tiba di kota tujuannya Ia pun bertemu dengan pimpinan kota yang bernama Tuan Zhao Dari sinilah juga kita mengetahui bahwa tujuan Sulin datang ke kota tersebut Hanyalah untuk melakukan penghormatan terakhir atas meninggalnya ayah Tuan Zhao yang bernama Tuan Ti Terlihat ia dikejutkan dengan sebuah pedang Green Destiny peninggalan kerajaan dinas Timing Yang saat ini sangatlah terjaga Ketika ia memegang pedang tersebut, Sulin teringat kepada kekasihnya yang bernama Silent Wolf Namun pada saat itu, Silent sebagai seorang pendekar terbaik Ia harus tewas sekaligus meninggalkan Sulin setelah mengalami kekalahan di saat melawan Lord Dye Beralih kepada Siu Yan yang menyarankan Lord Dye agar mengambil pedang Green Destiny di kota Dimana dengan pedang tersebut, ia akan menjadi sosok pendekar yang tak terkalahkan Pedang Destiny yang sangat diakui kekuatannya sangatlah diburu oleh beberapa pendekar hebat Dengan tujuan untuk memiliki pedang tersebut Yang kemudian Lord Dye memerintahkan Wei Fang untuk menemukan pedang itu Sekaligus membawa pedang tersebut ke hadapannya Esok harinya, acara pemakaman ayah Tuan Zhao pun dilaksanakan Snowface yang berada di sana juga turut hadir dalam acara tersebut Singkat cerita, pada malam harinya Wei Fang yang mendapat perintah untuk mencuri pedang Green Destiny Ia pun melakukannya dengan sangat berhati-hati Untuk sekarang ini, aksinya tersebut diketahui oleh Snowface Dimana ia juga berkeinginan untuk memiliki pedang tersebut Di akhir aksi mereka, Wei Fang berhasil ditangkap oleh Sulin Namun tidak dengan Snowface yang berpura-pura ingin melindungi pedang itu Snowface yang cukup penasaran dengan kekuatan pedang Green Destiny Ia pun meminta Sulin agar dirinya bisa untuk mencoba pedang legendaris tersebut Akan tetapi Sulin yang tidak menginginkan hal buruk terulang kembali Ia dengan mudah mematahkan perlawanan yang Snowface lakukan Mengetahui bahwa Sulin adalah seorang yang sangat hebat Ia kemudian meminta kepada Sulin untuk menjadikannya sebagai murid Esok harinya di saat Sulin bersama dengan Tuan Zhao Ia pun meminta izin kepadanya untuk membawa pergi pedang tersebut Dengan tujuan agar pedang bersejarah itu tetap berada di tempat yang aman Meskipun beberapa ahli pedang berusaha untuk memilikinya Tuan Zhao tidak mengizinkan Sulin untuk membawanya pergi Hal itu dikarenakan ia telah berjanji kepada sang ayah Untuk menjaga pedang itu di tempatnya berada Dalam keadaan seperti ini Sulin memutuskan untuk mengundang pendekar terbaik Dengan maksud untuk menjaga pedang tersebut Dengan membuat pengumuman Mungkin saja beberapa pendekar bisa untuk membantu dirinya Tak berselang lama seorang pendekar mengetahui kabar tersebut Yang kemudian ia memberitahukan rekan-rekannya Yang berada di sebuah kedai Untuk saat ini kita baru mengetahui bahwa pendekar tersebut adalah Silent Wolf Dimana pada sebelumnya dirinya lah sosok orang misterius Yang membantu Sulin di saat menuju ke kota Terlihat juga salah seorang ahli bela diri meremehkan Silent sebagai seorang pendekar Sekaligus menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan tawaran yang Sulin umumkan Bahkan pada saat itu ia dan anak buahnya mencoba untuk memerah Silent dengan cara menantangnya untuk bertarung Namun Silent yang berada di sana ia tidaklah sendirian Yang ternyata beberapa orang pendekar yang cukup terkenal berpihak kepadanya Dengan adanya hal itu Silent sebagai seorang pendekar pun menerima tantangannya Dan terjadilah sebuah pertarungan di tempat tersebut Terima kasih telah menonton! Di akhir aksi mereka Silent dan rekannya berhasil memenangkan pertarungan itu Yang kemudian mereka memutuskan menemui Sulin dengan tujuan untuk bergabung dengannya Di sisi berbeda Snowface yang saat ini bersama Sulin Ia pun menerima pelajaran pertamanya Sebagai seorang murid yang cukup berpengalaman Snowface mengakui bahwa dulunya ia pernah belajar kepada seorang guru yang bernama Han Mei Namun pada saat itu Han Mei meninggal setelah mengalami kekalahan melawan Lord Dai Dalam perjalanan menuju ke kota Silent dan rekannya bercerita tentang pedang Green Destiny yang akan mereka jaga Dalam perbincangan tersebut diketahui bahwa pedang Green Destiny adalah pedang yang disempuh pada zaman dinasti Sehingga sampai saat ini pedang tersebut diburu oleh sekian banyak pendekar Termasuk juga dengan Lord Dai yang terkenal dengan kekejamannya Singkat cerita Silent dan rekannya pun telah tiba di kota dan ketika Sulin melihat wajahnya Ia tampak sangat kecewa kepada Silent yang kemudian ia meninggalkan tempat tersebut Dalam hal ini kita mengetahui bahwa kekecewaan Sulin kepadanya adalah ketika Silent tidak mengabarkannya Yang ternyata ia masih hidup setelah mengalami kekalahan melawan Lord Dai Sebagai seorang kekasih, Sulin sangat kecewa dimana pada waktu itu ia telah merencanakan pernikahan mereka berdua Akan tetapi untuk saat ini ia telah memaafkan hal tersebut demi keberhasilan menjaga pedang yang saat ini menjadi tugas mereka Di pertengahan malam secara mengejutkan kelompok teratai barat melakukan aksinya untuk merebut pedang tersebut Dan mau tidak mau, Silent dan rekannya harus melawan mereka semua Terlihat Snowface yang sedang menjaga Wei Fang Ia kemudian mendapat serangan dari salah satu kelompok teratai barat yang bernama Mantis Dan dalam pertarungan itu Mantis kemudian meninggalkan mereka setelah Wei Fang membocorkan keberadaan pedang tersebut Yang pada akhirnya dengan kehebatan yang ia miliki Mantis berhasil membunuh beberapa pendekar di sana Si Yuan yang juga berada di tempat itu ia mencoba untuk mengambil pedang tersebut Namun ternyata Su Lin yang juga ada di sana ia pun telah memegang pedang Green Destiny itu Merasa dirinya terancam Si Yuan kemudian menyendera Tuan Zhao dan mengatakan bahwa dirinya memang bermaksud untuk merebut pedang Green Destiny Dimana pada masa lalunya kedua orang tua Si Yuan terbunuh menggunakan pedang tersebut Hingga pada akhirnya tanpa berfikir panjang Si Yuan membunuh Tuan Zhao yang kemudian ia pun kabur dari sana Di sisi berbeda Son of Face bercerita kepada Wei Fang bahwa Han Mei yang selama hidupnya telah mengajarinya seni bela diri Ternyata ia adalah ibu kandung Wei Fang sendiri Ia mengetahui hal itu dikarenakan tanda lahir yang berada padanya Sama persis dengan sebuah gambar yang telah Han Mei berikan di saat sebelum kematiannya Ia pun menceritakan sebenarnya bahwa orang yang telah membunuh ibu kandungnya adalah Lord Dai Singkat cerita beberapa hari setelah kejadian tersebut Son of Face sengaja membebaskan Wei Fang dengan tujuan untuk menyelamatkannya Son of Face melakukan hal itu dikarenakan ia ingin memenuhi janjinya kepada Han Mei untuk melindungi Wei Fang Namun tanpa diduga Wei Fang yang bersikuku ingin merebut pedang tersebut Ia pun berhasil mencuri pedang Green Destiny itu yang kemudian ia pun pergi dari sana Dalam perjalanan menuju Teratai Barat tanpa diduga Sayinan ternyata telah menunggunya Alhasil sebuah pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua Di tengah pertarungan tersebut seorang ahli bela diri yang tak lain adalah guru Wei Fang datang untuk membantu muridnya itu Dengan demikian Sayinan harus menghadapi orang tersebut dan membiarkan Wei Fang kabur membawa pedang Green Destiny Dalam pertarungan ini Sayinan berhasil membunuh orang tersebut meski dirinya juga mengalami luka yang cukup serius Beruntung saja Su Lin yang tiba di sana bergegas untuk menolong dirinya Kemudian kita dialihkan kepada Wei Fang yang saat ini ia tiba di tempat kelompok Teratai Barat Yang kemudian ia menunjukkan pedang Green Destiny kepada Lord Dai Dengan demikian ia disambut hangat olehnya dan di saat Wei Fang ingin menyerahkan pedang tersebut Tanpa diduga Wei Fang mencoba untuk membunuhnya dengan maksud ingin membalaskan dendam atas kematian ibunya Di tengah pertarungan mereka datanglah Su Lin, Sayinan dan juga beberapa rekannya untuk merebut kembali pedang tersebut Wei Fang yang bukan tandingannya Ia pun hampir tewas setelah mendapati beberapa serangan dari Lord Dai Namun beruntung Wei Fang berhasil menyelamatkan diri sekaligus memberikan pedang Green Destiny tersebut kepada Sayinan Hingga pada akhirnya Sayinan kembali berhadapan dengan musuh rivalnya yang tak lain adalah Lord Dai Su Lin yang juga berada di sana Ia harus menghadapi Siu Yan dan dengan kehebatannya Su Lin berhasil membunuh si penyihir tersebut Dalam pertarungan yang terjadi di sana Mantis kembali menampakkan dirinya Dimana pada saat ini ia berhasil membunuh semua rekan Sayinan Kemudian di saat ia berhadapan untuk melawan Snowface Mantis akhirnya bisa dikalahkan dengan sebuah jurus yang telah sulit ajarkan kepada dirinya Kembali kepada Sayinan yang saat ini bertaruh nyawa melawan musuh bebu yutannya itu Yang pada akhirnya Lord Dai berhasil dikalahkan oleh Sayinan menggunakan pedang Green Destiny itu Singkat cerita beberapa hari kemudian mereka berempat pun pergi ke sebuah gunung yang bernama Wudang Dan disinilah juga film pun berakhir